Cukup ya, di slide-nya ahli, tadi coba dilihat, itu tidak comparable. Slide berapa? Si reka KPU, coba dilihat. Slide KPU itu sudah 88%, jaga pemilih cuma 50%. Coba lihat. Coba lihat, slide berapa? Bagaimana kemudian ahli bisa membandingkan itu sebelah komparable? Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu? Coba aja. Coba dibuka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu. Kita buka dulu Pak, jangan sok tahu Pak. Kita buka dulu ininya Pak, betul nggak? Sabar, kejadiannya dari sini. Kesini semua. Silahkan, coba dibuka. Slide-nya ahli tadi. Terus yang ada membandingkan, oke next. Next, terus, terus, nah ini. Ya, yang selanjut, lanjut. Next. Satu lagi. Oke. Nah, silahkan dijawab Pak ahli. Iya. Jadi begini, Pak Bambang ya. Jadi ini data yang saya ambil per hari ini. Jadi per hari ini memang kawal pemilu memang selesai sampai di sana. Karena mereka kan relawan semua. Mereka tidak dibayar. Sehingga datanya memang tidak 100%. Demikian juga yang lain. Nah, yang kedua adalah begini. Kalau data itu sudah lebih dari 50%, tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil. Itu. Jadi, statistik saja menunjukkan sampel dari, kita cukup, teman-teman di lembaga suruhnya tahu kan ya. Kita cukup pakai sampel 2200 saja, sudah error-nya sudah di atas, di bawah 22% misalnya. Yang saya ingin katakan, Majelis, yang satu kawal pemilu 82%, jaga pemilu 51%. Iya, kan sudah dijelaskan tadi, biar kami yang menilai. Cukup ya. Jangan comparable terus kemudian seolah-olah di 100%, itu juga tidak fair ahli. Cukup, cukup. Oke. Iya, kesempatan terakhir. Terima kasih. Iya. Dari sekian. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.